Memangnya kita gak boleh menghargai, menghormati orang-orang mulia di awal-awal, pokoknya di abad modern lah. Apakah hanya selalu yang menjadi suri toladan tuh hanya nabi-nabi? Ya oke nabi-nabi, tapi perjalanan sejarah yang makin ada, ada revolusi industri. Apa kita gak boleh menghargai seperti Thomas Jefferson, gak boleh menghargai seperti Thomas Alva Edison, orang-orang mulia untuk kesejahteraan manusia? Tidak ada kalimat yang bisa membakar semangat pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia untuk melawan para penjajah-penjajah dari tanah Indonesia. Sehingga mereka pergi, sehingga mereka lari dan gerbang kemerdekaan Indonesia bisa terbuka. Kalimat apa yang diteriakkan oleh Bung Pomo, yang diteriakkan oleh General Sudirman, yang diteriakkan oleh Imam Bonjol, yang diteriakkan oleh Pangeran di Bonogoro, yang diteriakkan oleh Al-Makfurullah, Kehaji Asyid Masyari. Benar tidak ada tulang ulama, tidak ada kalimat yang diteriakkan oleh para ulama, oleh para santri. Waktu itu tidak ada tentara, belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada partai, belum ada DPR. Yang ada ulama, santri, kiai, ustadz, habaib, pondok-pondok pesantren, dan para pejuang-pejuang, mereka bermandikan darah. Kalimat apa yang mereka teriakkan? Tidak ada kalimat yang bisa membakar semangat mereka, sehingga gerbang kemerdekaan Indonesia bisa terbuka kecuali kalimat Allah. Pengacara Sukmawati bilang, minta maaf ditunda karena proses hukum. Kuasa hukum politikus Sukmawati Sukarno Putri, Petrus Salestinus, mengatakan, klinnya menghargai dasakan minta maaf dari sejumlah pihak perihal pernyataan yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden pertama RI Sukarno. Namun Petrus berujar, bahwa desakan minta maaf tersebut sebaiknya ditunda dulu lantaran proses hukum, dugaan penestaan agama, tengah berjalan di kepolisian. Maka sebaiknya desakan permintaan maaf itu dipendin dulu, karena semua pihak sudah diberhadapkan. Dengan pembuktian apakah telah ada penestaan agama, apakah telah memenuhi syarat sebagai sebuah peristiwa pidana, dan siapa sebagai pelaku penestaan agama. Ujar Petrus kepada CNN Indonesia pada Rabu 20 November 2019. Sukmawati, kata dia, berpendirian bahwa tidak ada unsur penestaan agama dalam sambutannya dalam acara diskusi kebangsaan yang diselenggarakan oleh Divisi Humas, Mabes Polri. Pelaporan yang hanya mengandalkan hasil cetakan berita media daring tanpa menyertakan naskah putuh materi pembicaraan, kata dia, menguatkan hal tersebut. Juga Ibu Sukmawati sama sekali tidak memiliki niat untuk menistakan agama Islam atau agama lainnya. Apalagi diskusi itu diselenggarakan oleh Divisi Humas, Mabes Polri, di hadapan para mahasiswa dalam rangkam beringati Hari Pahlawan 10 November 2019. Petrus meyakini potongan video yang telah tersebar di media sosial membuat kegaduan. Atas dasar itulah ia meminta Polri untuk mencari pihak-pihak yang telah mengedit bagian tertentu dari keseluruhan rekaman isi pembicaraan Sukmawati sebagai narasumber diskusi. Sehingga dapat didengar sebagai pernyataan yang bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana penestaan agama sebagaimana dimaksud oleh pihak pelapor saat ini. Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan P3 mendesak Sukmawati menyampaikan penjelasan secara jernih serta meminta maaf kepada umat Islam terkait pernyataan yang membandingkan Nabi Muhammad S.A.W. dengan Insinyur Soekarno. Sukmawati dua kali dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus ini. Laporan pertama dibuat simpatisan Korlawi, Ratih Buspa Nusanti. Laporan itu terregister dengan nomor LP garis miring 7393 garis miring 11 garis miring 2019 garis miring BMJ garis miring didreskrimum pada 15 November 2019. Kemudian laporan kedua dibuat oleh seorang yang bernama Irvan Noviandana. Laporan terregister dengan nomor LP garis miring 7456 garis miring 11 garis miring 2019 garis miring garis miring 2019 garis miring PMJ garis miring didreskrimum tanggal 18 November 2019. Tak berhenti sampai di situ, Sukmawati juga dipolisikan oleh Forum Pemuda Muslim Bima FPMB di Baris Grim Polri. Sementara itu teman-teman bahwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa Sukmawati memusik ranah keyakinan umat. Seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia, Majelis Ulama Indonesia menilai pernyataan Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad itu menyinggung umat Islam. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengatakan sikap ini diputuskan dalam rapat pimpinan ke Setjenan yang dihadiri sekitar 8 orang. Telah mengusik ranah keyakinan umat bahwa Nabi dan Rasul tidak bisa dibandingkan dengan tokoh lain dalam membandingkan Nabi Muhammad dengan Bung Karno. Jelas Anwar Abbas di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat pada hari Selasa 19 November 2019. Anwar melanjutkan, pernyataan tersebut pun menuai banyak respon kekecewaan, juga kemarahan. Bahkan salah satunya berujung pada pelaporan ke kepolisian mengenai proses hukum Majelis Ulama Indonesia menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Kalau ada orang yang mengadukan masalah ini ke kepolisian, saya kira pihak kepolisian biasanya akan merespon dan menindak lanjutinya, kata Anwar Abbas. Kemudian ia pun melanjutkan, Majelis Ulama juga mengimbau publik untuk senantiasa menahan diri. Sekalipun tersinggung, tapi hendaknya permasalahan ini harus diselesaikan berdasarkan aturan juga undang-undang. Anwar mengatakan, Majelis Ulama tak menginginkan problem ini meluas. Ia juga mengimbau umat untuk tidak mengarahkan kekecewaan ke tindak kegerasan. Agar masalah ini tidak melebar kemana-mana dan tidak mengganggu keamanan dan stabilitas dalam negeri, kata dia lagi. Namun begitu Majelis Ulama Indonesia tak memutuskan langkah apapun terkait Sukmawati, baik berupa panggilan atau lainnya. Itu tadi tidak diputuskan, tidak diputuskan dan tidak dibicarakan apakah akan dipanggil atau tidak, tutur Anwar Abbas. Sebelumnya, Sukmawati dalam video yang viral di media sosial mengatakan, mana yang lebih bagus Pancasila atau Al-Quran. Sekarang saya mau tanya nih semua yang berjuang di abad 20 itu, Nabi Yang Mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan. Hal tersebut yang berujung pelaporan Rathih Puspa Nusanti dari Koordinator Bila Islam Korlabi ke Kepolisian. Laporan itu diterima dengan nomor LP-7393-11-2019-PMJ-Dit Reskrimum pada 15 November 2019. Sukmawati sendiri mengklaim tidak sedang membandingkan jasa Soekarno dengan Muhammad terhadap Indonesia. Video itu kata dia hanya sebekan kecil dari pernyataannya saat berbicara di forum anak muda yang mengusung tema untuk membangkitkan nasionalisme, menangkal radikalisme, dan memerantas terorisme. Nah itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait pernyataan yang disampaikan oleh Sukmawati. Dan pernyataan Sukmawati sendiri juga direspon oleh Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa pernyataan Sukmawati adalah mengusik ranah keyakinan umat. Sementara itu teman-teman Sukmawati melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa untuk permohonan maaf ditunda dulu karena proses ini sudah masuk proses ke kepolisian. Jadi desakan sebagian masyarakat yang minta Sukmawati untuk minta maaf ini ditunda kata pengacara dari Sukmawati karena masalah ini sudah masuk pada ranah hukum. Oleh karena itu teman-teman kita akan lihat perkembangan selanjutnya terhadap kasus yang dialami oleh Sukmawati Soekarno Putri. Dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Jadi di jaman mudanya Bung Karno, kelompok sempit pikiran itu sudah ada. Sampai saya nenek-nenek masih ada. Oh jadi saya nyambung ini loh yang dimaksud pemimpin saya, bapak saya, Bung Karno, kelompok sempit pikiran yang suka royal dengan kata-kata kafar kafir, kafar kafir. Nah jadi bleng. Dulu bukan bom. Dulu granat. Sekarang mereka modus operaninya suka sama bom. Gimana ya? Yang sekarang kita tanyakan kepada Pak ini Bu, siapa dari BNPT yang bisa cerita kepada kita kira-kira beli? Oke boleh, boleh silahkan. Iya. Sub indo by broth3rmax